Intro Untuk mempermudah Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menyelesaikan perkara, MKD DPR RI melakukan sosialisasi kode etik dan tata acara MKD DPR RI kepada aparat penegak hukum. Ditemui saat Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan sosialisasi kode etik dan tata beracara MKD kepada Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, anggota MKD DPR RI Muhammad Syafi'i menjelaskan, sosialisasi MKD tersebut untuk mempermudah MKD dalam penyelidikan, mendapatkan informasi dan mendapatkan data, serta memanggil pihak-pihak penegak hukum untuk menjadi saksi dalam menyelesaikan perkara atas anggota DPR RI, baik perkara aduan atau tanpa aduan. Ini kan MKD tetap membutuhkan informasi, alat bukti, nah ini tentu membutuhkan kerjasama lagi dengan aparat penegak hukum di tempat mana anggota DPR itu melakukan pelanggaran etik. Karena itulah kita perlu membangun kerjasama, saling pengertian. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Condro Kirono menilai, MKD telah transparan dalam mensosialisasikan kode etik dan tata beracara, serta meminta masukan dari Polda Jateng sebagai lembaga penegak hukum. Namun pihak Polda Jateng mempertanyakan mekanisme masyarakat, jika akan memberikan masukan atau aduan terhadap etika anggota Dewan. Condro Kirono berharap sosialisasi tersebut dapat menyamakan persepsi dan pemikiran. Dan tadi juga kita menanyakan beberapa hal terkait mekanisme. Mekanisme masyarakat kalau apabila akan memberikan masukan atau aduan terhadap etika bagi anggota Dewan tersebut. Dari Provinsi Jawa Tengah, Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan.